Industri rumahan merkuri ilegal di Kediri, Jawa Timur digrebak Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim. Cairan berbahaya tersebut diproduksi dan diperjual belikan secara ilegal. Direkturat Reserse Kriminal Polda, Jawa Timur, mempongkar praktik rumah produksi merkuri ilegal. Polisi juga menahan AS, warga Jompang, Jawa Timur, sebagai pemilik usaha. Selain menahan tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah perang bukti. Bahan baku merkuri, yaitu batu cinabar yang didapat secara ilegal dari Pulau Seram, Ambon, dikirim melalui calur laut untuk kemudian dibawa ke tempat produksi di Kediri, Jawa Timur. Dari 5 ton batu cinabar, setelah diolah menjadi 2 ton cairan merkuri dan dijual selarga 3 juta rupiah per liternya. AS mendapatkan keuntungan sebesar 6 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, AS dijerat dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Ton itu nanti akan bisa diolah menjadi 2 ton merkuri dengan harga 1 kilonya, 1 liternya 3 juta. 1 liternya 3 juta. Jadi kurang lebih, kalau itu berhasil diproduksi semua dengan campuran bahan baku tertentu, itu bisa bernilai 6 miliar. Dengan penangkapan sebelumnya, libatan jaringan atau masih satu jaringan? Saya tanya tadi, nggak ada hubungan sama sekali masing-masing. Yang kemarin berasal dari Tuban, ada yang dari Jombang, ini dari Kediri. Kira-kira gitu.